jadi disini kalian kalau kalian disini lihat masih kosong kosong yang masih seperti ini tidak selamat menikmati oke teman-teman selamat datang di channel Pental Gaming di video minicraft kali ini aku bakal coba review pojab launcher versi terbaru dan juga kita bakal coba sedikit jelasin bagaimana cara memindahkannya ya karena mungkin dari keliat yang bingung kok versinya bisa hilang nah disini kita bakal jelasin dari video ini jadi kalian simak aja ya kita bakal jelasin dengan pelan saja nah disini kita buka Playstore dulu terus kalian tuliskan yaitu pojab launcher nah disini ada tulisan update wah ada update lagi teman-teman padahal aku sudah update loh hmm salah apalagi yang baru nih Oh ternyata yang baru ini teman-teman book physical mouse yaitu adalah mouse yang ketik-ketik itu loh nggak bisa respon terus juga mengganti DNS internalnya ini seperti itulah 8.8.8.8 nah jadi kita coba enggak sedia coba ya karena aku udah versi terbaru teman-teman versiku udah versi ini crocus ini teman-teman p3 ini cuma memperbaiki bug saja jadi aku enggak perlu dulu nah jadi kalian tinggal update dulu tapi jika kalian punya pojab launcher yang satu seperti PGPU dan juga yang di Playstore jadi kalian hapus aja yang itu ya yang PGPU tuh loh kalian hapus yang pojab launcher PGPU dan juga yang dari Playstore kalian update seperti ini nah jadi nanti setelah di update nanti kalian bakal dapat pojab launcher yang seperti ini pojab launcher ini ya nah ini setelah kalian dapat kalian tinggal buka nanti kalian tinggal masuk seperti nanti kalian ekstrak itu loh jvm nya bentar nah disini kalian masuk aja aku nya dulu setelah kalian masuk kalian bakal melewati loading 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 teman-teman sudah jika sudah kalian nanti bakal kita ke pengaturan di sini nanti bakal yang paling update yaitu internal japa8 nah meskipun japa8 ini kita belum bisa pakai versi 1d17 kenapa ya karena beda jvm nya ya karena jvm yang 17 itu belum support jadi pojab launcher jadi kalian kalau kalian mau main palingan kalian mau main tanpa optipen yaitu ngelak banget temen ngelak banget aku ngetahan itu oke kita coba keluar lagi nah disini sini kita ada render nah disini kalau kita pertama awal tuh kita bakal seperti ini disini aku pakai yang PGPU ya kena jadi kalian nggak perlu lagi pojab launcher satunya karena kalian sudah punya PGPU dan disini ada pulukan juga ini belum bisa ini seharusnya buat 117 tapi belum bisa karena jvm nya beda jadi aku aku pakai PGPU terus ini kita coba tengok apalagi yang beda eh berapa lamarin tender steaknya enggak apa-apa gesturnya enggak apa-apa sheet bear nya ini aku atur alokasi memorinya 1507 kalian bisa ubah juga 1507 ya teman-teman apakah kedengaran suara ku hujan teman-teman ini aduh gimana ya teman-teman ngomong ya sebentar lagi ya nah sini kita juga ada abaikan notusnya eh jangan diabaikan sih kalian matikan saja ya jangan diabaikan karena gimana sih setara kalian aja sih mau gimana nos itu seperti yang sebelah kanan kiri sini loh disini-sini aku enggak tahu aku pakai aja ya Nah terus di argumennya seperti biasa yang pernah aku share di link sebelumnya terus di sini kalian on in resolusi timbangan ini kalau kalian terasa blur kalian bisa naikin kalau kalian terasa blur ya karena ya udah baca nih untuk menurunkan resolusi permainan nah kita pakai 100% aja teman-teman nah di adalah skala tombol kontrolnya ini ada mouse-nya teman-teman ada cepat mouse juga dan release dan snapshot apa lama dan beta tahun-teman nah jadi di sini kalian kalau kalian di sini lihat masih kosong kosong yang masih seperti ini tidak ada versi kalian sebelumnya jadi kalian ke sini dulu kita kembali kita ke jrship atau file manager yang mana saja kalian maunya nah dan sini kita bakal lihat nanti di sini kita tidak lagi menggunakan di games itu teman-teman tidak menggunakan di games teman-teman nah nggak lagi di games terus teman-teman jadi kalian caranya kita buka ini kita pencet aja terus kita potong tuh kita kembali kembali terus kita ke Android kita ke data kita ke bawah aja tuh kita cari net kdt pojab launch teman-teman tuh kita buka file kita taruh tempel di sini lakukan semua file ganti nah teman-teman ini ada ada kekurangan ada kelebihannya kalau kelebihannya dari pojab launch terbaru ini kalian enggak perlu lagi banyak-banyak aplikasi pojab launcher seperti kalian mau main GPU tinggal ganti render aja kalau main yang biasa tinggal ganti render aja dan juga kekurangannya kalau kalian hapus pojab launchernya kalian bakal menghapus juga isi dari versi-versi mod ini dan semuanya kenapa ya karena itu berkaitan langsung dengan data Android kalian jadi jika kalian hapus kalian bakal lenyap semua data-data kalian teman-teman nah seperti itu ya Nah mungkin penjelasan sampai segini aja dulu ya semoga kalian paham jika kalian masih ada yang kurang paham kalian bisa tanyakan di link deskripsi eh link deskripsi kalian tanyakan aja di kolom komentar nanti kalau aku bisa jawab aku jawab ya jadi sekian dulu terima kasih bisa menonton sampai jumpa dia sudah dengan video yang lainnya Sampai jumpa bye bye bye